Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke kita bertemu di meeting pertama kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahabihi rasulullah Baik mahasiswa sekalian Ini kita mata kuliah Academic and professional speaking Okay, before I proceed further First I'd like to inform you that In case we have our class online And we have some voice, disturbance Bunyi kendaraan atau suara anak-anak So just focus your attention to our classroom Okay, I really understand That's one thing Yang kedua, we will have two sessions for today With Zoom because this is 40 minutes time Tiga menit sudah berlalu Karena kita meeting pertama Kita fokus kepada introduction And I'm not going to spend many times Just for anything else Sebelum saya lanjut I'd like to have coordination with you Which one is suitable for you When I teach you The first one is I'm going to use English all the time From the beginning to the end Kata yang kedua I'm going to use English and Bahasa Indonesia interchangeably Kata yang ketiga Saya akan menggunakan Bahasa Indonesia saja Tidak menggunakan Bahasa Inggris So which one that you prefer? Yang mana? Kemudian yang kedua Kemudian yang kedua Yang kedua ya Okay So I will use English But sometimes I will also use Bahasa Indonesia In case that you do not understand my explanation All right So without further ado Tanpa kita buang-buang waktu Karena waktunya berjalan Saya akan share Tapi sebelum saya share Sebentar ini kita Banyak yang mau join How many of you in this class? Ada berapa? 40 mahasiswa ya Satu kelas Ya 40 mahasiswa di portalnya Ini yang gabung sudah 30 mahasiswa Okay All right So before I proceed I'd like to To make a Okay All right Now this is the syllabus Apakah sudah bisa dilihat? Not yet Not yet Okay All right Share Here it is Ini dia Silabus Apakah bisa dilihat? Okay Good Bisa dilihat Nah disini Ini Kita lihat Universitas Islam Negeri Winimamunjol Padang Kemudian Fakultas Tarbiah dan Kiburuan Jurusan Tadris Bahasa Inggris Kalian semester 5 Sekarang ya Baik Yes All right Now Dosennya Ini sebenarnya berdua Saya Dan Ibu Doktor Darmayenti Ini saya Ini saya Tani Sukani Sebelumnya kita pernah belajar tidak? Belum Belum pernah Berarti kalian belum pernah belajar dengan saya ya Belum Oke Nah Mata kuliahnya Ini adalah Academic and Professional Speaking Adalah mata kuliah Yang fokus kepada Skill speaking Berbicara Akan tetapi Emphasis atau penekanan Ke Akademik dan Professional Jadi bersifat akademik serta Professional Akademik dan professional ini Artinya adalah Kita akan lebih banyak Belajar tentang How to Speak English In terms of Akademik And in Professional Sentings Kalau SKS-nya Dua SKS Berarti kita Kalau dua SKS ada sekitar 80 menit Berarti ada dua sesi 40-40 Kemudian Semester ganjil 2021-2022 Kelas TBI-A Dan TBI-B Ini seharusnya Semester lima ini Nah Minggu ketiga Topik perkulihan Minggu ke satu Kita lihat Yang pertama adalah General overview Of academic And professional Speaking subject Di meeting pertama ini Kita Saya akan menjelaskan General overview Secara umum Apa saja Berdasarkan silabus ini Kemudian Tentang Perkuliahan Lalu Konsep-konsep Apa yang diterapkan Yang kedua Understanding The concept Of academic And professional Speaking Ini meeting kedua Dan meeting ketiga Understanding Memahami konsep Dari Berbicara Secara Akademik Dan secara Profesional Dan minggu keempat Topik perkuliannya Berkaitan dengan Types of speaking skill In academic context Jadi Tipe-tipe Berbicara Keterampilan berbicara Dari segi Konteks Akademik Jadi Konteksnya Ini Kita Kedalam hal Ini ya Akademik Berarti Kalian kan Sebagai Mahasiswa Nanti Memahami How to deliver Your speaking In academic context Jadi ada beberapa Tipe-tipanya Skill speaking Kalau Pasti ada juga Yang berprinsip Silence is Go Silence is Go Nah di Mata kuliah ini It doesn't work That way Tidak Bekerja Seperti itu Jadi Di konteks Mata kuliah ini Speaking Is good But It should be Professional And academic Jadi Konteksnya Seperti itu Yang harus dipahami Di Minggu kelima Minggu kelima Berarti itu Tanggal 23 September 2021 Ini kita Akan membahas Tentang How to be a good Speaker And listener In academic Conteks Jadi Di meeting Kelima Bagaimana Menjadi Pembicara Yang baik Tapi juga Pendengar Yang baik Pendengar Yang baik Biasanya Akan menjadi Pembicara Yang baik Jadi ada Take and Give Seperti itu Listener In academic Conteks Dalam Conteks Akademik Kita fokus Kepada Moderator Presenter Dan Master of Ceremony Lecture Gantian Nanti Di Minggu Ke-6 Dan Minggu Ke-7 Kita akan Membahas Tentang How to be a good Speaker on academic Presentation Ini Masih Konteksnya Teori Konsep Minggu Ke-6 Jadi ada Dua minggu Kita membahas Tentang How to be a good Speaker on Academic Presentation Jadi presentasi Secara Akademik Kemudian Kita Lihat Di minggu Ke-8 Kita akan Melaksanakan Mid-term Test Ujian Tengah Semester How would It be like Our Mid-term Test Will be Online So it's Not going to be Face-to-face Because I Don't get New Letter From Campus About This One Yet But We will Have it Online Whether Zoom Or Google Depending On The Circumstances And Situation Minggu Ke-9 Dan Ke-10 Be a good Master Master of Ceremony Atau MC Ini Bagaimana Menjadi MC Yang Baik Berarti Ini nanti Tujuannya Ke Monoposal Atau Seminar Proposal Atau Kemudian Nanti Akan Kalian Terapkan Di Konteks Conference Atau Seminar Ini akan Anda Be a good Master of Ceremony Nah Tapi Karena Kita Pelaksananya Secara Online Maka Akan Kita Bagi Menjadi Dua Minggu Satu Kelas Misalnya 40 20 20 Orang 20 Orang Berarti Dalam 40 Menit Bisa Kita Bagi Satu Orang 10 Menit 10 Itu Bisa Take time A lot Tapi Bisa Kita Atur Nanti Di Minggu Kini 9 10 12 Minggu 11 Dan 12 Kita Akan Fokus Ke Academic Seminar Ini Seminar Akademik Bagaimana Melaksanakan Seminar Siapa Siapa Saja Yang Ada Dan Bagaimana Menjadi Listener Nanti Kita Akan Texturn Cukup Itu Pembagiannya Yang Minggu 13 14 15 Kita Akan Fokus Ke Academic Debates Ini Academic Debates Bagaimana Kita Berpendapat Berargumen Kemudian Kita Melakukan Argumentative Speaking Tapi Secara Profesional Dan Secara Akademik Tiga Minggu Kita Fokus Ke Academic Debates Bagaimana Kita Nanti Kalian Mempertahankan Argumen Tapi Yang Reliable Kemudian Sourceful Reliable Ini Maksudnya Bisa Dipertanggungjawabkan Sourceful Ini Ada Di Backup Oleh Data Data Relapan Dan Kemudian Bagaimana Kalian Nanti Bisa Memberikan Opini Tapi Secara Akademik Yang Keterakhir Minggu Ke 16 Yaitu Kita Sesuai Tanggalnya Saya Lihat Disini Minggu Ke 16 Adalah Tanggal 9 Desember 2021 Di Awal Bulan Desember Ini Oke So Ini Tentang Silabus Berdua Dengan Bu Damari Sesi A Juga Seperti Itu Selanjutnya Sumber Materi Pembelajaran Yaitu Anderson K McLean J And Lynch T Tahun 2004 Judulnya Adalah Study Speaking Edisi Kedua Diterbitkan Di Cambridge University Press Dan Buku Kedua Lynch T And Anderson K Tahun 1992 Study Speaking Diterbitkan Juga oleh Cambridge University Press Sementara Untuk Bobot Penilaian Kita Akan Lihat Adanya Komponen Penilaian Terbagi Atas Beberapa Item Oke Ini Lebih Dari Ini Sepertinya Ini Ini Class Participation 30% Ujian Tengah Semester 20% Ujian Akhir Semester 30% Tugas Mandiri Weekly Assignment 40% Nah Ini Seharusnya Yang UAS Ini Bukan 30% Ini Sekitar Lebih Dari 100% 6% 120% Berarti Yang Ini Yang UAS 20% Kemudian Yang Class Participation Ini Sekitar 20% Nah Ini Suga 20% Jadi 100% Ini Bobotnya Jadi Ini Secara Gambarannya Saja Kemudian Catatan Kehadiran Mahasiswa Di setiap Perkuliahan Melalui Google Form Sangat Menentukan Proses Penilaian Mahasiswa Yang Absen Sebanyak Tiga Kali Nama Mereka Otomatis Akan Tercoret Oleh Sistem Portal Win Imam Manjul Padang Dan Dosen Akan Sulit Untuk Menginput Nilai Ke Sistem Portal Akademik Jadi Saran Saya Yang Paling Penting Itu Absen Jangan Absen Lebih Dari Tiga Kali Maksimal Cukup Dua Kali Jangan Sampai Ambil Ambil Jatah Libur Jangan Rugi Kalian Kalau Ambil Jatah Libur Kecuali Kalau Sakit Kasih Tahu Saya Melalui WA Bagusnya Melalui WA Tertulis Bisa Dibaca Lagi Kalau Ditelepon Kalau Ingat Kalau Saya Enggak Ingat Susah Juga Jadi WA Saya Kalau Tinggal Di tempat Yang Terisolir Jauh Dari Orang Usahakan Aja Minta Tolong Sama Siapa Untuk Memberitahu Siapa Informan Saya Ketua Ketua Teman Kemudian Absensi Jangan Lebih dari Tiga Kali Kemudian Kehadiran Kalau 16 Hadir Full Otomatis Nilainya Untuk Khusus Absensi Nilainya 100 Untuk Nilai Kemudian Setiap Perkulian Akan Melalui Google Form Ini Nanti Akan Saya Kirimkan Melalui Google Form Kepada Mahasiswa Oke Dalam Hal Ini Kira-kira Apakah Ada Pertanyaan Mengenai Silabus Boleh Saya kasih Waktu 5 Menit Untuk Bertanya Mau Tanya Pak Ya Silahkan Buku Rujukannya Tadi Wajib Ada Yang Ini Ya Buku Rujukan Ini Ya Oke Untuk Buku Ini Tidak Wajib Dimiliki Tidak Wajib Di Fotokopi Ini Hanya Sebagai Rujukan Saja Ada Materinya Yang Saya Kirimkan Melalui Whatsapp Silabus Ini Juga Saya Kirimkan Melalui Whatsapp Ini Sebentar Ini Saya Kirimkan Ini Silahkan Dicek Apakah Sudah Terkirim Atau Belum Ini Si Labus Sedang Saya Kirimkan Di Grup Whatsapp Khusus Yang Bagian Kopot Penilaian Itu Nanti Kita Revisi Sedikit Jadi Tidak Perlu Untuk Buku Tidak Perlu Tidak Dimiliki Tapi Kalau Misalnya Kalian Bisa Searching Secara Google Tidak Ada Lagi Mau Ditanyakan Boleh Di Ini Sembari Saya Menyirimkan Google Form Untuk Absensi Kami Ada Beberapa Yang Belum Isi Portal Pak Masuk Aja Dulu Masuk Aja Dulu Oke Ini Saya Sedang Membuat Google Form Jadi Nanti Silahkan Isi Ini Sebentar Setelah Disin Nanti Google Form Absensi Ini Yang Tanpa Nilai Kalian Apa Ini Kalau Boleh Saya Tahu Si Silahus Silahus Oke Ini Saya Saya Mencoba Mencoba Lisi Akademik Dan Profesional Speaking He Speaking P.S. Ratumas Putri Yadikawati Baru Kabung Ini Berarti 5 TBI B Sekarang Tanggal 26 Agustus TBI A Oh TBI A Oke 26 Agustus 2021 Jadi Nanti Silahkan Ditulis Nama Mahasiswa Nama Lengkap Kemudian NIM Excuse Me Dan Sys Class 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 Okay Oke Baik Kemudian Ganjil 2021 Silahkan Mau ada yang bertanya juga Sambil saya Ngetuk Ini Tentang Silabus Tentang Bagaimana Saya rasa Menilai Anything I'm Fairly Open Isin Pertanya Pak Boleh Silahkan Namanya Siapa Aulia Pak Apa Pertanyaannya Aulia Untuk Midtest Sama Final Test Nanti Gambarannya Bakal Gimana Pak Oke Midtest Sama Final Test Oke Untuk Midtest Sama Final Test Ini Besar Kemungkinan Kita Akan Bersanakannya Secara Online Karena Ini Speaking Tentu Akan Ada Beberapa Sesi Misalnya Dua Sesi 40 40 Menit 40 Menit Pertama Kalau Midterm Test Masih Apa A bit Teoretical Masih Teoretical Kemudian Kalau Di Nilai Practice Nanti Akan Ada Di Setiap Meeting Itu Nilai Speaking Practice Tapi Kalau Midterm Test Popotnya Masih Teori Nanti Di Final Test Kanada Speaking Performance Kalian Bisa Jadi Akan Merekam Diri Kalian Sendiri Dalam Video Otomatis Kalau Tampak Begitu Kalau Kita Menggunakan Fasilitas Zoom Itu Akan Sangat Lama Sekali Bisa Satu Orang Rasanya 10 Menit Tidak Tukup Kalau 10 Menit Jadi Kalau Misalnya Satu Orang 40 Mahasiswa Dalam Satu Sesi Kali 10 Menit Sudah Berapa Menit 400 Menit Kalau 400 Menit 1 Jam 60 Menit Berapa Jam 400 Bagi 60 6 8 Berarti 7 Jam Kan Tidak Mungkin Jadi Besar Kemungkinan Nanti Final Test Itu Adalah You Speak up By Yourself You Record Yourself Through Your Laptop Or Your Android Phone Any Application That You Have In Your Phone And Then After That You Try To Speak In English To Deliver It As If You Have The Audience Nanti You Send It To Me Through Google Drive So That I Can Download Okay So That's Maybe That's The Best Way For Us To That Kalau Yang Meeting 8 Masih Teoretical Masih Conceptual Kan 1 Sampai 7 Seja Kan Masih Teoretis Nah Kalau 9 Sampai 15 Ini Speaking Practice Sambil Ini Sambil Jalan Nanti Minta Siapa Yang Mau Tampil Ada Nilai Plus Suara Bapak Gak Ada Suara Saya Gak Ada Yakin Ada Ada Suara Ada 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 Jelas 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 Alhamdulillah Nah Jadi 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 Nanti Pada Auto Final Test Ujiannya Ya Sifatnya Nanti Kalian Merekam Diri Kalian Sendiri Seperti Ini Direkam Kemudian Seolah-olah Kalian Presentasi Begitu Di Zoom Atau Di Google Itu Caranya Ini Yang Silabus Oke Sambil Linknya Sudah Saya Dapatkan Mau Saya Share Ini Lagi Saya Lagi Sebentar Ini Chat Saya Kirimkan Link Ke Absensi Absensi Kalau Misalnya Telambat Besoknya Ternyata Kalian Baru Isi Absensi Berarti Nanti Ketika Akhir Semester Akan Saya Anggap Kalian Tidak Adhir Jadi Tanya Langsung Jadi Misalnya Kita Di Zoom Berarti Link Absensinya Di Zoom Kita Di Google Meet Berarti Link Absensi Di Google Meet Demikian Apakah Sudah Diterima Link Ke Absensi Meeting Satu Sudah Diterima Linknya Coba Kalian Cek Di Bagian Chat Bagian Bagian Chatting Sudah 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 Berarti Saya Stop Share File Silabu Sudah Terima Jadi Kita Yang Sudah Gabung Dengan Kita Ini Ada Sekitar 30 Sudah 30 35 Berarti Yang Akan Entah Ini Saya Mau Buka PowerPoint Oke Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Ada Any Further Question Ada Pertanyaan Lagi Untuk Ini Si Labus Sudah Terkirim Ya Ke Grup Grup Whatsapp Sudah 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 Oke Good Kita Nanti Saya akan Bicarakan Juga Dengan Ibu Dharma Apakah Ada Team Kelompok Dalam Setiap Minggu Itu Atau Tidak Kemudian Sudah Sudah I think That was it Sekarang Saya jelaskan Sedikit Tadi kan Hal-hal Teknis Administratif Ini Sekarang Saya jelaskan Sedikit Tentang Apa Academic And Professional Speaking Kalau Di Sini Entah Mana Dia Better Speaking Nah Kalau ini Bisa Kalian Searching Di Di Online Dari BBC Pernah Dengar BBC Pernah Ya Ini BBC Ini British Broadcasting Jadi Saya mau Share Screennya Sekarang Nah Ini Dia BBC Can you See that Bisa Dilihat BBC Bisa Pak Oke Sip Ini Learning English BBC World Service Better Speaking A Guide To Improving Your Spoken English Ini Welcome To Better Speaking Ini Detang Booklet Becoming A Confident Speaker Fluency Or Curacy Mana Penting Fluency Atau Curacy Kalau kita Berbicara Mana yang Bagus Kalau fluency Itu Fluency Lancar Dia ngomong Tapi Kadang-kadang Gak ada yang akurat Tapi Ada yang Orang akurat Berbicara Tapi Lambat Ngomong Mana yang Menurut kalian Lebih efektif Kalau Dalam Segi Akademik Kurat Itu Perlu Dan Wajib Dan Fluency Juga Perlu Jadi Kedua-duanya Tapi Bobotnya Yang Paling Tepat Itu Sebenarnya Adalah Fluency Speaking Fluency And Accuracy Finding The Right Words Learning English In Chunks Ini Learning English In Chunks Showing Where You Are Going Keeping The Listener Interested Being A Supportive Listener Sounding Natural Nah Ini Ini Beberapa Nanti Nanti Saya Jelaskan Juga Teknik Teknik Bagaimana Menjadi Confident Speaker Jadi Di kelas Kita Tidak Ada Diam Itu Mas Ya You have To speak You have To say Something Seperti Itu Ini Beberapa Bahannya Kira Kalian Kalian Perlu Ini Kalau Perlu Saya Share Juga Ke Grup Perlu 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 Nah Ini Yang Silabus Ya Ini Yang Silabus Silabus Sudah Terima Tadi Di Grup Ya Oke Sudah Terlihat Ini Silabus Lagi Sudah Sudah Ini Kalau RPS Terlihat Ini RPS Bersama Ibu Doktor Dharma Nanti Learning Outcomes Nya Adalah Ini TPN Pembelajarannya Di Sini Lihat Students The Students Are Able To Enhance Individual Speaking Skills To Communicate Orally And In English In Academic And Professional Settings Helps Students Become More If Listeners And To Develop Their Intelligibility Fluency And Accuracy In English Has To Write Orally In Different Situation And Be Able To Use Visual Siapa Yang Mau Baca Ini Coba Anyone Yang Satu Paragraf Ini Siapa Yang Mau Baca Silahkan Yang Yang Di Kota Kita Ya Yang Kota Orally In English In Individual Speaking Skills Communicate Orally In English In Academic And Professional Settings Help Students Become More Effective Listeners And To Develop Their Intelligibility Fluency And Accuracy In English As They Interact Orally In Different Situation And Be Able To Use Visual It Student Receive Feedback On Assignment With The Letter Soft Skills Character Empathy Confident Independent Cooperative And Creative Thank 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 You Yang Kita Kejar Disini Soft Skill Karakter Adalah Kita Bisa Berempati Berempati Ini Kita Bisa Memposisikan Diri Di Sisi Orang Lain Kemudian Kita Confident Percaya Diri You Have To Say That You Can Kemudian Independent Ini Mandiri Sifatnya Jadi No Cheating Ini Class Speaking Jadi Cheating Tidak Berlaku Cooperative And You Need To Be Creative Dalam Hal Ini Itu Learning Outcomes Jadi Saya Stop Share Oke Demikian Hal Teknis Yang Tentang Academic And Professional Speaking Jadi Yang Dimaksud Dengan Academic And Professional Speaking Adalah Speaking Di Konteks Akademik Seperti Yang Kampus Dan Juga Kita Speaking Di Konteks Secara Professional Karena Kita Di Sini Anda Sebagai Mahasiswa Atau Mahasiswi Tentu Ekspektasinya Adalah Bisa Berbicara Secara Termik Dan Secara Professional Begitu Itu Ekspektasinya Any Question Ada Pertanyaan Stim To We Sebelum Zoom Ini Berakhir No Question Tidak Ada Yang Bertanya No Is it Clear Enough Apakah Cukup Dipahami penjelasannya baik, jika tidak ada pertanyaan, nanti silakan dilanjutkan pertanyaannya di grup boleh jika tidak ada pertanyaan, ini saya tutup ini sebentar ini can you turn on your video please, because I'd like to take a picture sebagai laporan untuk kejurusan one, two, three go sudah demikian kelas kita thank you for your participation I'll see you again next week insya Allah nanti akan saya kirim ke tadi saya searching grupnya mana nih grup akademik, oh ternyata sudah ada my badness thank you for coming assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya boleh silakan kalau yang mau split boleh, kita bikin pertama ini pendek oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati